Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani Sulur TV Channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur Kali ini kita berkunjung di lahan semangka yang berada di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo Lahan semangka yang kami kunjungi ini terbilang cukup istimewa Pasalnya tanaman semangka mau tumbuh serentak dengan buah yang hampir seragam semua Serangan penyakit bisa dikatakan minim Serangan hama juga demikian Padahal lahan yang kami kunjungi berada pada dataran rendah yang suhunya cukup tinggi Suhu yang lebih tinggi tentu merupakan lingkungan yang cocok bagi hama terutama untuk hama kutuk-kutuan untuk berkembang Dimana untuk hama kutuk-kutuan merupakan vektor pembawa virus keriting yang merupakan momok bagi petani semangka Tetapi menariknya semangka di lahan ini bisa tumbuh dengan baik tumbuh dengan maksimal dan buah yang dihasilkan bisa terbilang super Petani di lahan ini tidak memperlakukan pupuk dasar dengan menggunakan pupuk kimia hanya menggunakan pupuk kandang Untuk pembuka tabur, petani di lahan ini menggunakan NPK majemuk sesuai fase ditambah dengan asam humat Sedangkan untuk penyemprotan saat mulai berbuah petani di lahan ini menggunakan pupuk kalium, pospat, dan borong Untuk insektisida dan fungisida yang digunakan petani di lahan ini hanya menggunakan berdasarkan serangan hama dan penyakit yang dijumpai Selain dari segi perawatan yang mumpuni kami rasa dari segi varietas sangat bisa menunjang kenapa tanaman semangka di lahan ini bisa tumbuh dengan baik Varietas yang digunakan petani di lahan ini adalah semangka komang 56 Karena menurut sang pemilik lahan untuk varietas ini memiliki kemampuan vigor yang kuat dan produksi buah yang bagus Pada kesempatan kali ini kita akan membahas varietas ini berdasarkan hasil diskusi dengan sang pemilik lahan Untuk yang pertama adalah ketahanan penyakit Saat kami mencoba mengamati tanaman semangka yang ditanam sang petani diketahui bahwa hanya sedikit tanaman saja yang terserang penyakit Untuk serangan virus yang biasanya membuat daun keriting dan pupus macet bisa dikatakan minim Bahkan dari total 600 tanaman, sang petani mengaku hanya sekitar 5 tanaman saja yang terserang virus Padahal biasanya pada dataran rendah dan musim kemarau, serangan virus sangat masif Hal ini karena vektor penular hama kutu-kutuan berkembang secara cepat akibat lingkungan tumbuh yang sesuai Tetapi menariknya untuk varietas semangka komang 56 ini terbilang aman Walaupun belum tahan virus Beralih pada serangan bakteri dan jamur Bercak bakteri bisa dikatakan minim bahkan tidak ada Untuk serangan jamur bisa dikatakan aman Walaupun ini musim kemarau, tidak serta merta serangan jamur akan hilang Bahkan serangan jamur seperti embun bulu dan embun tepung Biasanya pada kelembapan yang sesuai dengan suhu yang hangat Perkembangannya malah akan menjadi lebih masif dan cepat Belum lagi pada daerah yang memiliki angin yang kencang Seperti lahan pesisri yang kami kunjungi ini Namun pada pengamatan kami, serangan jamur bisa dikatakan aman Hanya ada beberapa tanaman yang terkena Itu pun untuk tingkat keparahan penyakitnya masih bisa dikatakan aman Yang kedua adalah vigor yang kuat Vigor tanaman mengacu pada tingkat kekuatan, vitalitas, dan pertumbuhan tanaman pada lingkungan tumbuhnya Vigor tanaman yang baik akan menentukan tingkat kemampuan adaptasi tanaman pada lingkungannya Varietas komang 5-6 ini terbukti bisa tumbuh dengan baik pada lingkungan pesisir yang panas dan berangin Lingkungan seperti ini biasanya penguapan air pada tanah akan berjalan lebih cepat dan air akan lebih mudah hilang Untuk pengairan, memang setiap hari dilakukan oleh sang petani Tetapi selain perawatan, kami kira varietas juga sangat menentukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman Dengan terbuktinya, komang 5-6 ini bisa tumbuh dengan baik pada lingkungan pesisir yang dekat dengan laut Menandakan tanaman ini memiliki vigor yang baik Hal ini juga bisa terlihat dari keseragaman tumbuh, batang tumbuh besar, daun sangat rimbun, dan kemampuan reproduksi atau berbunga berjalan baik Selain itu, vigor juga nampak dari proses pemulihan pasca serangan virus Untuk serangan virus sebenarnya tidak bisa disembuhkan Tetapi apabila tidak parah dan segera ditangani, bisa untuk dipacu agar tetap produktif Menurut pengakuan sang petani, varietas semangka komang 5-6 ini memiliki daya pulih terhadap serangan virus yang baik Pasca serangan virus, petani mencukupi kebutuhan usur hara makro dan mikro, serta dibantu dengan asam amino Dengan perlakuan ini, tanaman masih bisa dipacu untuk tumbuh tetap produktif Kemampuan bertahan ini tentu secara tidak langsung kemungkinan dikarenakan vigor yang mumpuni dari varietas ini Yang ketiga adalah buah yang super Varietas komang 5-6 ini memiliki buah yang istimewa Buah semangka yang dihasilkan bisa seragam dengan segi corak kulit buah yang pandes atau mencolok Buah yang berbobot, serta kualitas daging yang berisi dan padat Untuk warna buahnya, merah menyala dengan rasa buah yang manis dan segar Kemudian, untuk dari berat tonasenya, satu buah semangka mampu menghasilkan bobot 8-9 kg Bahkan untuk petani disini mengaku pernah mencukupi semangka yang beratnya hingga 12 kg Bagi petani semangka yang menjual berdasarkan indikator berat, tentu hal ini sangat menguntungkan Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan sebelum kami akhiri, kami akan mencoba mengimpulkan mengenai apa yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini Ini adalah lahan semangka yang terletak di kesempatan Pancatan Kabupaten Kulonprogo Semangka di lahan ini tumbuh dengan istimewa Tanaman bisa tumbuh serempak dengan buah yang bisa berkembang secara maksimal Serangan hama dan penyakit juga bisa dikatakan minim Padahal ini ditanam pada daerah pesisir yang suhunya tinggi Suhu yang tinggi, tentu perkembangan hama terutama untuk kutu-kutuan akan berkembang menjadi lebih maksimal Dan hal ini tentu akan berkorelasi dengan penularan virus Tetapi menariknya untuk tanaman semangka di lahan ini bisa dikatakan aman Selain dari perawatan sang petani, kami rasa varietas juga sangat menentukan untuk perkembangan tanaman Varietas yang dipakai petani di lahan ini adalah komang 56 Dan berikut ini beberapa karakteristik komang 56 yang menurut kami menarik untuk dibahas Yang pertama adalah daya tahan terhadap penyakit Bisa dikatakan serangan penyakit sangat minim Mulai dari jamur, bakteri, dan virus Bahkan dari 600 tanaman, hanya ada 5 tanaman yang terserang virus Yang kedua adalah vigor yang kuat Vigor yang kuat terlihat dari tanaman yang bisa tumbuh maksimal Padahal berada pada lingkungan pesisir yang dekat dengan laut Selain itu, vigor terlihat dari pemulihan tanaman pasca terserang virus yang cenderung lebih mudah Yang ketiga adalah buah yang super Buah semangka yang dihasilkan bisa seragam Corak kulit buah yang mencolok, buah berbobot, kualitas daging buah yang berisi dan padat Untuk warnanya, merah menyala dengan rasa buah yang manis dan segar Kemudian dari berat tonasanya, satu buah semangka mampu menghasilkan 8 hingga 9 kg Bahkan, untuk yang di lahan ini, petani juga menjumpai ada yang beratnya mencapai 12 kg Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, semoga video ini bermanfaat Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami Terima kasih Salam Tani Sulur Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih